Ketua MPR RI Bambang Susatyo berkunjung ke Politeknik Banjar Negara yang menyapa para mahasiswa dalam acara sosialisasi empat pilar kebangsaan. Bambang meminta para mahasiswa menjadi pemilih cerdas dan tidak berpikir sempit pada Pilpres dan Pilek 2024. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyapa mahasiswa di Auditorium Politeknik Banjar Negara dalam acara sosialisasi empat pilar kebangsaan. Kegiatan dihadiri Direktur Politeknik Banjar Negara Asis Purwanto, jajaran dosen Polibar, serta mahasiswa Polibar Selasa Kemarin. Bambang berpesan kepada para mahasiswa untuk bisa berpikir kritis, menyampaikan aspirasi masyarakat karena merekalah yang dapat menyampaikannya ke pemerintahan pusat. Dan mereka merupakan calon pemimpin di masa depan. Mereka juga harus cerdas dalam memilih calon presiden dan wakil presiden pada pemilu mendatang. Terlebih saat ini terdapat bonus demografi Indonesia Emas 2045 yang akan menjadi tantangan bagi penerus bangsa ke depan. Para mahasiswa harus bisa menyiapkan mental dan karakter yang kuat sejak dini karena akan ada banyak persaingan yang akan mereka hadapi di masa mendatang. Pengetahuan kebangsaan mahasiswa nantinya juga akan berpengaruh kepada politik Indonesia. Saya melihat semangat juga mereka dan sadaran mereka dalam meningkatkan pengetahuan tentang kebangsaan. Jadi saya coba beberapa kali tes pengetahuan tentang Pancasila, jaringan-jaringan, berhasil menjauh dengan tuntas, bahkan berpengaruh di ekspertasi saya. Jadi selamat kepada Pak Jiriktur, maksudnya keren-keren. Kalau untuk pesan mereka, kalau kan Kenzi ini? Iya. Iya. Pesan saya karena sudah menekati pemilu, saya ingatkan bahwa mereka akan mengatakan pengetahuan kami-kami ini, saya ingatkan ini, Z, dan akan menghadapi bonus demografi di tahun emas kita, 20-45, di mana perempuan semua mereka melampaui jumlah kami yang 20% dan populasinya anak-anak muda. Pertama, pesan saya mereka akan menghadapi persaingan yang ketat di antara mereka sendiri. Tapi yang kedua, mereka punya peluang yang besar karena pemajuan teknologi yang membutuhkan mereka bekerja dan meningkatkan pilih ekonominya. Mereka juga harus membutuhkan kosak bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang hilang kebanyakan pemajuan teknologi, pemajuan IT itu bisa dilaikahkan. Bambang berharap para mahasiswa nantinya akan memiliki karakter bangsa yang bisa menjunjung tinggi nama Indonesia dan bisa menggantikan para pemimpin sekarang yang lebih baik dari sebelumnya. Dari Banjarnegara, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.